hai oke assalamualaikum sedulur lama enggak buat kontennya dan sekarang saya mau coba rakit ini target tower SOCL 506 untuk kelas D nya ini tinggal dulu ya soalnya ini ada temen perintahnya yang semacam SOCL jadi saya coba rakitkan ya oke di sini ada SOCL 506 600 Watt ini keluaran dari NLC ya oke bentuknya seperti ini ini entah yang versi apa ya udah dimodif atau belum yang pasti ini saya beli udah seperti ini tapi belum ada bagian TR finalnya pokoknya coba aja nanti ya saya coba rakit terus saya ada head sync 2U ya Oke dan ini nanti di sini tempatnya ya oke terus saya pakai TR final Toshiba ini saya pakai yang bekas disini ada seri Toshiba 2SA1943 ya 1943 terus dan pasangannya ini 2SC5200 ya 5200 ya di sini udah saya sediakan isolatornya terus saya menggunakan Elko 4 buah ya 4 buah Elko yang berukuran 100 volt 10.000 dan ini juga saya beli PCB udah jadi di sini ada dioda 50 ampere dan untuk ultrafo nya saya menggunakan 5 ampere 32 hera ya oke 32 volt maksimalnya Oke sekarang saya langsung coba rakit Toshibanya ya ini saya menggunakan 4 set jadi 8 ya oke sepertinya penyolderan yang 504 seperti ini ya ini 504 Mega OCL 504 ini kemarin beli ini seharga 75 kayaknya kalau nggak salah ini ada dua sih sebenarnya ini 504 semua tapi kok bentuknya beda bentuknya beda bentuknya beda yang ini kayaknya komponennya lebih sedikit ya kalau yang ini kayaknya lebih banyak kayaknya nggak tahu hasilnya seperti apa nanti bisa lihat sama-sama ya ya untuk sekarang bahas yang 506 dulu ya ya sudah yang sudah ya sudah ya sudah ya sudah ya sudah yang tinggal saya kasih setelah disini ini maksimalnya cuma 32 volt ada yang 45 ada tapi kalau buat teman-teman yang mau menaikan voltage trafo nanti bisa dilihat video berikutnya sebenarnya ya tidak tahu sih akurat atau tidak yang pasti dia bisa naik 2 kali lipat yang tadinya 32 volt itu bisa menjadi 64 volt oke kita langsung sambung ke bagian dia sudah ya oke untuk pemasangan bagian AC in AC input ya AC input saya kasih 32 volt disini dan di sini untuk ground bagian tengah ya ini ground bagian tengah untuk ground saya kasih warna hitam ya untuk main saya kasih warna hijau terus bagian plus warna merah oke ya sudah ya seperti gimana ini ya seperti ini ya gak apa-apa ya ini terlalu pendek oke bagian ujungnya saya kasih sekun ya kasih sekun seperti ini sambil ngobrol sebenarnya enak ya kapan-kapan kita live lagi ya nanti buat ngeraget yang ini yang 504 mungkin oke oke sudah steady bagian input saya menggunakan ini ini ada soket dan disini ada potenso buat volume ini inputnya pakai CRCA kita masukkan ke bagian sini dan sekarang saya masukkan ground ke ground bagian sini terus bagian plus bagian sini bagian min sini untuk perakitan power SOCL 506 600W sekarang sudah selesai bagi yang penasaran karakternya apa nanti simak video berikutnya ya soalnya ini durasinya sudah panjang banget dan alangkah baiknya di subscribe dulu biar tahu update video-video terbaru dari VISA Digital ya dan karakter power ini belum kita ketahui apakah lo sub dan ik belum tahu dan kita bahas di video berikutnya oke saya rasa cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh